Banyak orang ingin menurunkan berat badan dan ingin langsing, sehingga memaksakan diet berlebihan. Dan diet yang dipilih adalah diet yang tidak sehat. Untuk mengetahui bagaimana cara diet yang sehat dan tetap bugar, yuk kita bahas melalui Terka, Tanya Dr. Mika. Terima kasih. Dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama datang dari Fiska, bagaimana cara diet sehat supaya tetap konsisten dan tidak bolong-bolong. Diet sehat yaitu makan 3 kali sehari dan selingan di antara makan. Setiap kali makan terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Diet sehat harus mengonsumsi jenis makanan bervariasi. Dengan jadwal makan teratur dan jenis yang berganti-ganti pasti tidak bosan, sehingga akan konsisten dan sehat untuk tubuh. Nah pertanyaan kedua datang dari Zawazza. Apakah diet sehat itu bisa dilakukan dengan berpuasa? Diet sehat harus makan teratur. Hal ini juga sesuai dengan fisiologi tubuh kita. Yaitu lambung kita kosong 3 jam setelah makan dan kadar gula darah turun 2 jam setelah makan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sabil. Tip sehat bagi yang punya mak bagaimana tanpa mengurangi jumlah makan per hari? Diet untuk menurunkan berat badan, caranya dengan membatasi asupan kalori, bukan tidak makan sampai kelaparan. Dengan makan teratur 3 kali sehari dan selingan 2-3 kali, justru keluhan mah akan berkurang. Pertanyaan keempat ya, dari Juli KR. Aku suka ngemil, tapi pengen diet juga. Kira-kira ada rekomendasi cemilan buat diet enggak ya? Nah, ngemil itu harus, tapi perhatikan jenis cemilannya dan jumlah kalorinya. Jadi, pilihan cemilan sebenarnya banyak, hanya perhatikan kalori yang dikonsumsi sebaiknya sih sekitar 150-200 kalori saja. Pertanyaan terakhir dari Rika Jenong. Apakah benar produk pengganti makanan, suplemen diet, dan lainnya tidak berguna? Nah, pengganti makanan akan bermanfaat jika diperhitungkan di dalam rencana makan. Dapat dimanfaatkan untuk mengganti makan atau selingan, tergantung jumlah kalori dan kandungannya. Agar berhasil menjalankan diet, misalnya diet untuk menurunkan berat badan, harus diimbangi aktivitas fisik yang baik, olahraga, dan cukup tidur. Nah, kita sudah di akhir video nih. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu sahabat Mika ya. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan lainnya, sahabat Mika bisa memberikan kami pertanyaan di kolom komentar, maupun di Instagram story, at mitrakeluarga. Lalu, pertanyaan terpilih akan dijawab di video terdekat. Apabila sahabat Mika menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.